siir seluna tuh nih banyak kayu bakar nih Oh gula oh nuju ngolah gula Pak dengar-dengar ini kampung ini tuh betul jadi seperti kampung mati katanya menurut keterangan warga kampung ini sudah disebut kampung mati Hai akses jalan kadil gitu Pak seperti sumaha namanya tadi dibangun lebih dibangun konten terus pasti ya Teteh terus pasti suadaya masyarakat suadaya masyarakat sana tipe merintah tipe merintah tipe merintah katanya Hai 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 langsung lu Oh enggak coket nyak aduh siwantan itu juga ngalah iya nanti kolang kaleng juga nanti oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya sahabat kesekalian dimanapun kalian berada semoga diberikan kesehatan panjang umur mudah rezeki dan selalu ada dalam lindungan Allah nah sahabatku pada kesempatan kali ini saya mau mengunjungi salah satu kampung yang mana kampung ini masih berseberangan dengan kampung pemayanan kampung pemayanan dan ini kampungnya lindung ini desa giri mukti dasa giri mukti iya dasa giri mukti kesekamatan campaka kebupatan caanjur jawa barat nah kampung penyelindung ini dulu itu pusat ya pusat bencana bencana tanah longsor pada kalau gak salah pada tahun 2008 nah sempat di kampung ini warganya direlokasi ya direlokasikan semua karena banyak sekali waktu itu korban korban bencana tanah longsor kalau gak salah ada 14 orang ya kalau gak salah ada 14 orang korban akibat tanah longsor nah jadi menurut keterangan warga kampung pemayanan sekarang ada lagi sahabat rumah-rumah disana diisi lagi atau yang gak kena tanah longsor mungkin diisi lagi dan ada juga yang mungkin membuat lagi rumah disini nah jadi kita lihat aja kesana sahabat ya jadi kita lihat aja kesana hukum punten bumi kadia jalanan kemana ke itu mohon aduh makan dirinya enak oh maka maka rungun pisang ibu oh tiasa kacang abima kacang rencangan abim pengenten insyaallah insyaallah abim matinya tigiri mukti mohon maka turun pisang abim kita kebawa aja ya insyaallah 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 beres iya oh tadi mah langsung kasih ramah nyanyi rawasnya bu bisa yang disau rame tanya rame nge nge ayah nge ayah anug pi wah rame misalnya hehehe aduh 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 abim aduh katapos kantos ya abim tajang mungkin rekan-rekan abim katapos kantos dengan abim meninggal dina air tanah w ctei abim mantentu di balik mana tapos nge ini jadi ini bisa jadi mukti kan ya jalan saya itu jalan masih kena batu di Jalan Agung Nah, sahabat sekalian jadi kita lanjut menuju kampungnya lindung tapi ternyata menurut keterangan warga kampung ini sudah disebut kampung mati sudah dihapus merah sahabat kampung ini katanya menurut pemerintahan kampung ini yang dulunya itu setiap musibah penah longsor jadi tidak boleh dihuni lagi atau tidak boleh ada pemukuman warga lagi ya nah, saya perlu diketahui jalan menuju kampung ini jembatannya dari bambu sahabat ya dari bambu dan ini belum ada perbaikan dari semenjak zaman dulu ya mungkin dari semenjak zaman dulu tidak ada perbaikan jembatan ini sebenarnya ini perlu ya kalau untuk masyarakat perlu diperbaiki karena sering sekali warga kampung disini melewati jembatan ini untuk pergi ke kebun ke sawah atau dan yang lainnya karena sahabatku kita lanjut menuju kampung bisa saya bilang kampung setahu saya ini kampungnya lindung aja ya meskipun ini sudah dibilang kampung mati sahabatnya kampung yang tidak boleh dihuni lagi jadi suasanya seperti ini seperti ini sahabat ya ini ada padi sahabat tuh ada yang lagi panen panen padi ini lagi dijemur padinya ya lagi dijemur dan seperti biasa sahabat saya ditemani sama jejak risuan dia sendirian disini tanahnya subur ya bisa dibilang subur meskipun musim kemarau tapi sawah-sawah masih ada airnya sahabat masih ada airnya jadi disitu rumah-rumah atau pemukiman warga nah kalau disini airnya masih mengalir sahabat tuh masih mengalir masih mengalir ya aduh sejuknya 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 mantapnya mantap sekali wah sahabat cuman sayangnya kang ya pemandangannya indah disini cuman rawan longsor ya iya rawan longsor kita masuk ke perkampungan disini bisa dikatakan kita masuk kesini sahabat ya kita masuk ke pemukiman warga ini terima kasih tinta ini sahabat ini ada kelam ikan ini sahabat ya ada kelam ikan sahabat tuh air disini normal sekali ya normal benar-benar normal ini juga ada terong sahabat tuh terongnya kuning ini terong kuning oke sahabat kita lanjut ya lanjut wah rumah sih ini sini ada warga ada warga disini kita keluarga aja assalamualaikum pak makin apun tempat jalan bapak itu masih wih dama musulai gitu banyak ngiring ni isi lah pak yang meninggal nenggal di jil gitu yang meninggal akses jalan kadil gitu pak seperti sumaha namanya yang dibangun dibangun pasti suadaya masyarakat suadaya suadaya masyarakat sanes di pemerintah nah dengan adanya video ini semoga pihak-pihak yang berwajib menonton video ini bahwa akses jalan menuju kampung menyalindung dibangun untuk masyarakat kampung nyalindung ini dengan cara suadaya masyarakat jadi gak ada dari pihak-pihak pemerintah gak ada bantuan untuk jalan oh jadi begitu ya jadi gimana nih pak kok bisa suadaya gini gak ada respon dari masyarakat dari pemerintah gak ada oh oke ini pengairan ini juga keregila disininya juga gak diinang gak ada pengairan gak ada irigasi saluran tidak ada suadaya masyarakat tanpa bantuan pemerintah terus pak dengar ini kampung itu betul jadi seperti kampung mati katanya matinya udah kampung mati alasannya kenapa tuh gak bisa dapat bantuan alasannya kenapa bencana dulunya dampak bencana jadi gak boleh dihuni lagi alasannya tidak dapat bantuan itu seperti itu pak gak boleh ada pemikiran warga oke masuk akal juga tapi harus mempentingkan masyarakat juga sebenarnya karena tempat cari ekonomi disini ekonomi paling utama masyarakat mungkin alasan masyarakat begitu pak ya dari masyarakat mungkin dari hal ekonomi adanya disini mungkin di tempat di relokasi yang dulu itu sulit pak ya gak bisa sama sekali susah sekali untuk mencari ekonomi sahabat jadi warga disini memilih untuk tinggal lagi di kampung ini air normal kalau disitu kan gak ada air jadi alasan bertahan disini itu seperti itu pak karena mata pencaharian disini kalau di tempat relokasi gak ada lahan untuk mencari gak ada ekonomi tetap aja mencari mata pencaharian larinya kesini jadi masuk akal juga sebetulnya pemerintah gak ngasih bantuan juga ini daerah lawan rongsor masyarakat kebanyakan mencari mata pencaharian di daerah sini sumber jadi sumbernya ini pemerintah juga agak kebingungan mungkin masuk akal pak ini ada jamban sahabat ya ada jambannya oh iya ini airnya normal disini air disini normal iya jamban kita lanjut ke musola aja oke kita lanjut kesana pak atur nungin pesan pak terus diwagal ke abli punten pesannya abli beri ngiring itu sahabatku kita lanjut ke rumah yang disini kita cari musola sahabat saya oke ada karet apa ini ada karet sahabat karet 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 oke di oke oke dia oh hati nunggu oh ya kita lagi cari musola kita mau rambut saja pesung kayaknya nggak ada orangnya ini ini ada kayaknya ini bekas rumah rumah ini rumah pas dulu bencana longser sebelum bencana longser rumah kayaknya ini rumah kita melewat jalan seperti ini sahabat jalan kebatuan jadi kita sulit menyimpulkan ya iya pemerintah merelekasi mudah ya cuman masyarakat mempunyai kebutuhan disini sumber kebutuhan disini jadi sulit apalagi kita sebagai masyarakat juga jadi bingung kita kita sangat menyampaikan informasi takutnya jadi nggak mau banyak komentar gitu gitu tempat tujuannya juga kita untuk melihat situasi kondisi lingkungan kedesaan ini masyarakat sahabatku kita istirahatulah di masyarakat kita mau selamat dulu silat disini nah ini sahabatku ada banyak jemuran padi milik warga sekitar sini kampung nyalindung jadi disini nah ini dulunya itu katanya ini rumah semua pemikuman warga sebelum terjadinya bencana longsor jadi kenapa sekarang jadi seperti ini karena banyak rumah yang tertimbun yang tertimbun oleh tanah longsor nah jadi kita sekarang lanjut sahabat kepemikuman warga yang ada disini di atas sini jadi mencil-mencil disini tadi ada beberapa rumah di belakang sekarang kita lanjut kesini ke pemikiman warga yang selanjutnya ini ini Terima kasih telah menonton Warung paling mana Oh emang oke Ada burung sahabat Ini salah kesuasananya Kampungnya lindung Warung paling mana Boleh ke mana Aduh Jangan menceritakan 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 tidak goreng Cantik Jangan menceritakan Jangan menceritakan Menceritakan N Erik Belajar Bapak Solo Lebih baik . Lebih baik Bapak Bapak nih banyak kayu bakar nih Oke gula Oh ngolah gula usir-usir tak apa lagi mah oh pohon pala tuh ya banyak pohon pala penyakuan pala sahabat sini ya s-sengit padu dia mah nah jalannya tiba-tiba Oh kata pos desa jalan dia Oh jalan kata pos nih katanya sahabat ya ini ada salah satu jalan menuju salah satu kampung ya ada jalan menuju salah satu kampung namanya Kampung Tapos nah mungkin kalau ada kesempatan kita ke sana ya ke Kampung Tapos katanya bisa ini lewat sini atau lewat sana juga sebetulnya bisa sih ya lewat sana juga bisa nanti ke sini juga ya oke sahabatku mungkin segitu aja video dari saya selamat menikmati suasana di pedesan ini atau di kampung eh apa ya tapi ya Oh eh Kampung apa lupa loh Kampung Nyalindung nah segitu aja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ke sini mah jalan kata pos ketemu ya 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 panas